Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel sukaternak 12 untuk kesempatan kali ini nanti kita akan perlihatkan anak entok yang baru menetas teman-teman jadi rencananya untuk anak entok yang baru menetas itu nanti kita akan berikan pakan uji coba teman-teman jadi dulu kami juga sudah memberikan uji coba untuk anak entok yang menetas lebih awal yaitu dengan tidak memberikan pakan pabrikan sama sekali teman-teman nah untuk anak entok yang kemarin dihasilkan adalah dari petarangan yang sebelah sini teman-teman dan ini masih tersisa sekitar 5 butir telur kemungkinan masih ada yang akan menetas jadi kami biarkan saja tetap diherami oleh induknya nah kemudian untuk anak entok yang kemarin kami lakukan uji coba tanpa menggunakan pakan pabrikan itu seperti ini teman-teman kalau tidak salah anak kan entok ini sudah berumur hampir dua bulan teman-teman untuk posturnya seperti ini jadi untuk pertumbuhannya memang sangat kurang ya teman-teman karena tidak menggunakan pakan pabrikan sama sekali jadi cuma kami menggunakan dedak kemudian tetap jagung dan kemudian pakan hijauan nah teman-teman kalau yang ini ini adalah anak entok yang baru saja meletak nah teman-teman kalau yang ini ini adalah anak entok yang baru saja meletak dua hari ini teman-teman nah untuk kali ini ini kita kasih makan pakan pabrikan yaitu pur 551 ataupun yang biasa disebut disini itu pur babi kemudian dicampur dengan dedak jagung nanti kita akan lihat ke depan pertumbuhannya seperti apa sehingga teman-teman kalau mau keternak sistem pembesaran bisa tahu pak nah kemudian untuk rencananya ini memang tetap kami akan berikan pakan seperti ini sampai berumur sekitar satu bulan kemudian nanti kita akan juga tambahkan pakan hijauan sebagai pelengkapnya kalau nanti memang pertumbuhannya bagus maka kita akan mendapatkan keuntungan lebih banyak teman-teman karena kita menggunakan pakan pabrikan yang dicampur dengan dedak jagung untuk harganya sendiri untuk dedak jagung itu cuma di harga sekitar 5.000 rupiah sedangkan harga pabrikan maksud kami pakan pabrikan disini dijual dengan harga 12.500 untuk per kilonya jadi apabila nanti pertumbuhannya memang bagus ini akan menjadi suatu solusi untuk para peternak pembesaran khususnya para peternak entok kemudian untuk jenis anak entok yang sedang kami lakukan uji coba ini adalah dari jenis entok lokal yang kami silangkan dengan entok kapur jadi entok lokal dan kapur kalau di tempat kami ini sudah banyak sekali teman-teman dan untuk postur tubuhnya juga cukup besar tidak kalah besar dengan entok rambun dan entok jumbo teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah indukan entok jumbo ini teman-teman jadi untuk postur tubuh dari entok jumbo apalagi kalau yang betina itu tidak jauh beda dengan entok lokal nah kita lihat kita bandingkan saja ya teman-teman memang hampir sama cuma untuk entok jumbo memiliki postur tubuh agak besar sedikit kemudian tinggi juga dan untuk lehernya juga lebih panjang teman-teman baiklah teman-teman sekian dulu pertemuan kita kali ini semoga teman-teman bisa ambil manfaat dari pembahasan kita apabila ada salah satu kata mohon maaf yang sebesar-besarnya tetap semangat salam berkena ketok salam sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!